Presiden Amerika Serikat Barack Obama dikabarkan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan pada tenggorokan. Dia dibawa ke Walter Reed Medical Center, Washington DC oleh rombongan pengawal Presiden pada Sabtu 6 Desember 2014 waktu setempat. Menurut dokter kepresidenan Ronnie Jackson, Obama harus menjalani pemeriksaan cateskan atau tomografi terkomputasi sejenis ronsen pada tenggorokan. Hasil tes menunjukkan Obama terkena gastroesophageal reflux disease GERD atau dikenal pula sebagai acid reflux, yakni penyakit yang terjadi ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi si penderita. Pak Presiden alami redang dan akan diberikan penindakan sebagaimana mestinya, ujar Jackson. Seperti di Muatreuten, Minggu tanggal 7 bulan 12 tahun 2014 dijelaskan dia, Obama harus masuk rumah sakit karena gangguan pada tenggorokannya tersebut telah mengganggu aktivitasnya. Dalam beberapa hari terakhir, juru bicara gedung putih Joshua Arnett mengatakan pemeriksaan di rumah sakit tersebut berlangsung. Singkat lantaran jadwal kerja Pak Presiden yang sangat sibuk. Pemeriksaan yang dilakukan dengan cepat hanya disesuaikan dengan jadwal Presiden bukan karena adanya masalah darurat. Ungkap Arnett, seperti dikutip dari USA Todai, belum diketahui penyebab gangguan tenggorokannya yang dialami Obama. Menurut Badan Kedokteran AS, biasanya penyakit GERD disebabkan karena merokok, minum alkohol. Obama sebelumnya mengakui pernah menjadi seorang perokok, namun ia menegaskan saat ini sudah berhenti Juni 2014 lalu. Dr. Jackson pun mengatakan Presiden ke-44 negeri Paman Sam itu sudah menjalani hidup sehat dan bebas rokok. Terima kasih telah menonton!